assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menunjukkan indikator charger yang menurut saya paling sederhana ini saya sadur dari salah satu charger bor kalian lihat di sini menggunakan dua buah dioda dan satu resistor resistor ini untuk menentukan yang akan kita detect misalkan baterai 2s 3s tinggal kalian atur besar airnya cara kerjanya ini hanya mengandalkan tegangan jatuh pada dioda berbeda dan tegangan jatuh pada lihat juga berbeda pahamnya Bro saya gambar saja ini saya sederhanakan nanti saya tunjukkan lengkapnya Oke rangkaian ini misal ini sumber kemudian dioda ini baterai ini harus menggunakan dioda sekepi kemudian indikatornya nih yang warna biru blue kemudian Hai satu lagi menggunakan dioda biasa ini bisa saya menggunakan satu N404 007 Oke seperti ini rangkaiannya terlihat loh ini R menentukan jenis yang akan kita charger di sini nanti contohnya saya 2s karena ini saya sadur dari barang yang ada Oke kita saya tunjukkan saja saya praktekan saya sudah siapkan yang Scott key diodanya charger saya menggunakan SR540 kalau tidak salah saya akan ukur dahulu tegangannya ini ground kalian perhatikan indikatornya saya coba on kan baterainya sudah menyalakan indikatornya dan tegangan baterainya dengan baterai 6,6 Oke saya coba masukkan ukur di inputnya ini saya simulasikan saja Bro jadi tergantung kalian nanti untuk mendetect apa baterai baterai berapa S jadi ini untuk apa saja bisa ini inputnya saya menggunakan tegangan sekitar 5 dahulu kalian perhatikan input saya pasang disini saja inputnya sama saja langsung drop artinya ini tidak terlihat mencharger oke saya naikkan kalian perhatikan bila saat mulai mencharger lamprek merah menyalah ya tadi 6,6 dengan tegangan 6,8 sudah mencharger saya coba turunkan untuk membuktikan bahwa ini bekerja saya turunkan kalian lihat led biru yang menyala jadi bila saat mencharger led merah menyala Oke paham ya Bro jadi ini paling sederhana Oke saya tunjukkan saya sadur dari mana saya siapkan dahulu Oke kalian lihat saya nyadur dari salah satu charger bor 2s untuk melihatnya atau saya gambar saja jadi bedanya hanya di sini ada kapasitor dan resistor kemungkinan untuk penstabil jadi seperti ini rangkaian aslinya ini saat jatuhnya kemudian ini dioda Scott key nya kemudian ada kapasitor dan resistor benar ini 470 mikro ini 7,5 kg kemudian indikator dan resistor untuk 2s resistornya ini sudah saya lihat nilainya 2k2 jadi apa yang ingin kalian kalian charger atau detek hanya merubah besar R ini saja contohnya ini 2s 2,2 ini blue kemudian yang untuk detect penuhnya ini Scott key jangan sampai salah ini 1n4007 saya gambar disini saja ini juga ada kapasitornya dan ada resistornya ke ground ini nilainya 4,7 mikro resistornya 6k8 kemudian dari sini sama masuk ke sorry maafkan saya gambarnya tidak begitu rapi ini red jadi dari sini output ambil ke red jadi sama sebetulnya sama ini kita lihat apakah jadi ini mengandalkan tegangan jatuh pada dioda dan tegangan jatuh pada led saya akan saya buktikan saya menggunakan ini saja kalian perhatikan nah yang besar Scott key nya untuk dioda chargernya perhatikan besar tegangannya 0,3 ini dioda Scott key nya sedangkan dioda yang kecilnya 0,7 paham ya bro perbedaannya dan indikator juga berbeda ini yang pasangan dioda Scott key nya untuk indikator dia menggunakan lampu hijau sebesar 3V sedangkan yang satunya lagi sebesar 2V terlihat bro 2V oke yang saya buat juga ini kalian perhatikan karena saya mengikuti ini ini dioda Scott key nya perhatikan tegangannya dioda Scott key nya tegangannya 0,24 sedangkan 1N4148 0,6 kemudian kemudian begitu juga dengan led nya yang warna biru 2,9 volt warna merah 1,92 paham ya bro cara kerjanya hanya mengandalkan tegangan perbedaan tegangan jatuh di dioda maupun di led oke bila kalian ingin menggunakan sistem seperti ini jadi R ini sebaiknya kalian ganti potensiometer saja nilainya 10 kg untuk menentukan yang ingin digunakan mau di 2S atau berapa saja paham ya bro oke tidak apa-apa ini jadi gunakan 10 kg saja potensiometer untuk mengganti nilai R ke 2 dioda oke mudah-mudahan kalian paham dan bila kalian memahami ini saya rasa banyak aplikasinya untuk keperluan lainnya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati